hai oke Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di video hashtag prolet video SKL ya di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mikroblok yang telah saya buat sebelumnya nah mikroblok yang saya buat ini berjudul kisah perjalanan kota Mekah di dalam mikroblok ini saya membuat ya beberapa teman-teman seperti orang yang pertama kali menunjakan cek di Mekah sumur pertama di Mekah hingga pembangunan kota Kaabah oke tanpa perlama-lama langsung kita bahas slide-nya satu persatu oke di slide pertama ini saya menjelaskan tentang orang pertama yang menunjakan kaki di Mekah seperti yang sudah kita ketahui pertama bersama orang yang pertama kali menunjakan kaki di Mekah adalah Nabi Ismail dan ibunya yaitu Siti Hajar yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang tidak berpenghuni sama sekali di sana tidak ada air dan apapun orang yang tinggal di sana nah sebelum apa namanya saat Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di Mekah atau sebuah gurun yang kosong nah sebelum pergi itu Siti Hajar bertanya dulu kepada Nabi Ibrahim yaitu kamu hendak kemana bagaimana kamu bisa meninggalkan kami di lembah terkecil ini yang tidak ada manusia atau apapun kehidupan nah disitu Nabi Ibrahim terdiam dan tidak menjawab walaupun Siti Hajar sudah bertanya beberapa kali ke Nabi Ibrahim hingga Siti Hajar mengubah pertanyaannya yaitu apakah Allah memperintahkanmu untuk melakukan ini barulah nah setelah itu barulah Nabi Ibrahim menjawab pertanyaannya Siti Hajar nah Nabi Ibrahim menjawab yaitu apa namanya ya maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita kata Nabi Ibrahim oke kita akan lanjut ke slide berikutnya di slide berikutnya ini adalah bertema sumur pertama di kota Mekah sumur saat ini sumur yang sangat terkenal di kalangan umat muslim adalah sumur zam-zam yang terletak di kota Mekah nah sebenarnya sumur zam-zam itu adalah sumur pertama yang ada di kota Mekah kemunculan sumur zam-zam itu muncul sekitar 4000 tahun lalu di bawah kaki Ismail yaitu saat Siti Hajar sedang mencari air itu melihat ada sebuah kota Morgana di bukit sofa lalu Siti Hajar pergi ke sana dan ternyata itu tidak ada hanya kota Morgana nah lalu Siti Hajar melihat kembali di bukit Marwah dia melihat seperti air juga padahal itu hanya kota Morgana lalu ia pergi ke sana dan tidak ada air hingga ia berulang sebanyak tujuh kali dan ketika kembali ke Nabi Ismail saat Nabi Ismail itu merengek nangis nah baru muncullah sebuah air pancaran air dari dalam tanah di kaki Nabi Ismail yang sekarang itu adalah sumur zam-zam sumur zam-zam adalah air terbaik di muka bumi di dalamnya ada makanan yang lengkap dengan penyemuan dari penyemuan oke kita lanjut ke slide selanjutnya nah di slide selanjutnya ini bertemunya itu suku pertama yang mendiami kota Mekah suku pertama yang mendiami kota Mekah adalah suku Jurhum yang datang dari salah satu kabilah dari Yaman yang datang ke kota Mekah disana suku Jurhum itu ingin mendiami kota Mekah namun suku Jurhum tidak punya hak untuk mengklaim wilayah kota Mekah oke kita ke slide selanjutnya slide selanjutnya yaitu pembangunan kota Ka'bah Ka'bah sekarang itu telah mengalami banyak kali perubahan Ka'bah pertama dimangun pada zaman eh Ka'bah yang ada sekarang itu sudah mengalami banyak perubahan sejarah telah mencatat beberapa memunggaraan yang terkena adalah diantaranya pembangunan oleh Nabi Ibrahim yang dibantu berkenanya Ismail dan kaum punois nah pada zaman jahilah dulu Ka'bah dibangun dan disusun dengan batu-batu saja tanpa ada semen atau jenisnya untuk meletakkan batu tersebut tinggi Ka'bah pada saat itu hanya seberapa dan tidak terlalu tinggi dan pada awalnya Ka'bah hanya memiliki dua sudut saja yaitu rukun nyamani dan rukun al-hajar dan bentuknya kira-kira seperti huruf kapital C oke mungkin ini adalah akhir dari presentasi kali ini mungkin dari kalian jika ada yang ingin melihat mikroblok saya bisa lihat langsung di akun instagram saya yaitu mrafim underscore oke terima kasih telah menonton mohon maaf bila saya ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati